Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda boleh percaya perkataan saya Dan pakai stopwatch Dihitung 60 detik saja Dalam 1 menit jemaah sekalian Anda bisa beristighfar dengan Allah 100 kali 1 menit Astagfirullah 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 Anda hitung 60 menit Itu bisa 100 kali Apakah Anda sadar Bahwasannya istighfar 1 kali saja Sudah bisa mengampuni dosa Anda 70 tahun Bisa dosa Anda 100 tahun Diampuni dengan 1 istighfar Bagaimana dengan 100 istighfar Sederhana 1 menit jemaah sekalian Dengan 1 menit Anda bisa memberatkan timbangan Anda pada hari kiamat Bukankah kata Nabi SAW Kalimatani Khafifatani Alal lisan Fakilatani Filmizan Habibatani Subhanallah 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 Al-Azim Dua kalimat yang ringan di lidah Berat di timbangan pada hari kiamat Dan dicintai oleh Allah Bayangin nih Kita dapat timbangan berat hari kiamat Dan dicintai oleh Allah Dapat cintanya Allah Bukan cinta raja Bukan cinta manusia Cinta segala Pencipta segala sesuatunya Hanya dengan mengucapkan kata Nabi Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Al-Azim Coba jemaah sekalian Perhatikan 1 menit Pakai stop quote sekali lagi Anda bisa minimal Mengucapkan itu 40 kali Subhanallah Bihamdi Subhanallah Al-Azim Subhanallah Bihamdi Subhanallah Al-Azim 40 kali dalam 1 menit Berarti Anda sudah beratkan timbangan Anda 40 Beban tambah berat timbangan hari kiamat Dan mengundang 40 cintanya Allah 1 menit 1 menit jemaah sekalian Anda bisa pahamin Harta karunnya surga Kata Nabi S.A.W La hawla wa la quwata illa billah Kanzun Minkunuzil jannah Mengucapkan La hawla wa la quwata illa billah Sekali Itu adalah harta karunnya surga Kalau Anda hitung 1 menit Anda bisa ucapkan 30 sampai 40 kali Jemaah sekalian 1 menit 1 menit itu seperti Anda keluar dari masjid ini Menuju ke motor Anda di luar Atau kendaraan Anda Anda sudah bisa ucapkan 30 sampai 40 kali Untuk mendapatkan harta karunnya surga 1 menit jemaah sekalian Anda bisa mendapatkan Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya Kata Nabi S.A.W Li'an akul Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Ahabbu iliyya Minat dunia Maafiha Saya mengucapkan Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Lebih baik untuk saya Daripada Daripada dunia dan seluruh isinya Bayangin nih Kalau 1 menit Anda bisa ucapkan Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Itu 40 kali juga jemaah sekalian Tidak usah 40 kali 10 kali Tapi setiap Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha illallah Lebih baik daripada dunia Dan seluruh isinya Kalau 10 kali 10 kali 1 menit aja Dengan 1 menit jemaah sekalian Anda bisa Mengundang Rahmatnya Allah Ratusan kali Baca salawat Pada Nabi SAW Allah ma salih ala Muhammad Allah ma salih ala Muhammad Allah ma salih ala Muhammad Anda kalau baca Seperti ini Dalam 1 menit Bisa 100 kali Sama dengan Astaghfirullah tadi Allah ma salih ala Muhammad Allah ma salih ala Muhammad Apakah anda tahu Dengan memberikan salawat Pada Nabi 1 kali Anda akan dapat 10 kali Salam dari Allah Apa salamnya Allah Tambahan rahmat Diberkai hidupnya Dibudahin rezekinya Dibudahin urusannya Kata Nabi SAW Siapa yang salam Kepada saya 1 kali Allah akan kasih Balas 10 kali Dari Allah rahmat Allah kasih Itu luar biasa Jadi kalau kita baca Dapat itu 10 kali Kalau kita baca 100 jemaah sekalian Baca Allah ma salih ala Muhammad Allah ma salih ala Muhammad Allah ma salih ala Muhammad Itu kita dapat Kalau dalam 1 menit 100 kali Berarti anda punya 1000 kali Rahmat dari Allah Dalam 1 menit Dalam 1 menit Jemaah sekalian Anda bisa Memperpanjang umur anda Dan anda bisa Meluaskan rezeki anda Mau? Gampang 1 menit Zilat rahim Telepon kerabat Telepon orang tua Telepon paman Telepon tante Telepon ponakan Assalamualaikum Apa kabar? Baik Niat Niat 1 menit Pakai stopwatch Matikan setelah itu Sudah dipanjangkan umur anda Karena Nabi SAW mengatakan Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya Diluaskan rezekinya Maka dia melanjutkan hubungan Zilat rahim Apa salahnya setiap pagi Kalau mau bangun Atau bangun tidur Telepon orang tua Telepon sodara Telepon ponakan Anak Istri Siapa saja Zilat rahim Yang punya hubungan kerabat 1 menit Bisa dipanjangkan umur Bisa diluaskan rezeki Ini luar biasa gitu Banyak sekali Dan ini contoh-contoh saja Berapa banyak hal yang kita bisa maksimalkan Jemaah sekalian Demi Allah kita terlalu banyak Buang-buang waktu Menit-menit ini luar biasa gitu Anda dengan 1 menit juga jemaah sekalian Itu bisa membaca Qulallah wahad Saya jamin Anda 10 kali Qulallah wahad Allahussalamat Lam yalik Walam yuulat Walam yakullah hukuf Sepuluh kali Apa kata Nabi SAW Siapa membaca Qulallah wahad Sepuluh kali dalam satu hari Allah bangunkan baginya Istana di surga Satu menit Apa itu satu menit gitu Mungkin bagi orang yang menunggu Pertandingan bola Bagi orang yang menunggu Main gap play Sama temannya Mungkin 3 jam 4 jam kosong Hilang saja begitu Syed bin Bas Rahimahullah Dinukil kepada kita Dan ini selalu orang-orang soleh Itu kalau mereka sudah meninggal Baru dinukil Baru kadang-kadang Allah bongkar gitu Didukil oleh banyak murid-muridnya Jemaah sekalian itu Kalau beliau sedang bicara Sama temannya di telpon Atau sama kerabatnya Kalau dia lagi bicara Dia bicara Kalau dia lagi berikan kesempatan Lawan bicaranya Untuk ngobrol Untuk ngomong Beliau berzikir Durasi itu dipakai zikir Antara suapan makan Dengan dia ambil makanan lagi Zikir Semua detiknya Diisi dengan ibadah Maka semua seharian itu Rakib yang catat Alihissalam Bukan atid Karena kalau atid Jadi masalah buat kita nanti Ditimbang hari kiamat Dosa Tapi kalau rakib yang catat Jemaah sekalian Ini pasti luar biasa Dan itu bisa kita lakukan Asal kita mau Setiap kali kita sudah sibukkan Diri dengan ibadah Jemaah sekalian Maka kita akan Diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di ibadah itu Maksudnya begini Usman r.a Uthman bin Affan Jemaah sekalian Rahman rukumullah Itu beliau Bisa menghatam Quran sehari sekali Uthman bin Affan Kalau beliau solat tahajud malam Itu beliau baca Dari habis isya Subuh Sudah hatam Quran Mungkin anda bertanya Bagaimana bisa ya Bisa Karena Allah berkahi Karena beliau selalu baca Quran Maka Allah berkahi waktunya Jadi kita harus kerjakan dulu Ibadah itu Baru Allah berkahi Allah akan mudahkan Anda mulai dua rakat solat Duhan nanti akan bertambah Empat Nanti akan bertambah Delapan Anda mulai dua rakat solat Tahajud nanti akan bertambah Jadi empat Bertambah jadi delapan Jadi rutin Dan seterusnya Allah akan berkahi Waktu kita disitu Maka jangan sia-siakan jemaat sekalian Maka jangan sia-siakan jemaat sekalian